Halo kawan-kawan, selamat datang di Timor Leste. Timor Leste ialah sebuah negara yang terletak di sebelah utara benua Australia, serta di selatannya Kepulauan Nusa Tengara Negara Indonesia. Republik Demokratik Timor Leste merupakan negara bekas jajahan bangsa Portugis dan baru merdeka 20 tahun belakangan. Negara yang cuma terdiri dari satu pulau ini dulunya adalah salah satu provinsi bagian dari negara Indonesia. Kemudian, akibat dari pecahnya konflik di tahun 98, akhirnya masyarakat Timur-Timur pada waktu itu namanya sepakat memisahkan diri serta mendeklarasikan kemerdekaannya. Setelah memisahkan diri bukannya negara Timur Leste bisa berbenah, tapi justru 18 tahun lamanya, rakyat Timur Leste menghadapi berbagai masalah, terutama di bidang ekonomi, yang membuat lebih dari 70 persen penduduknya terjebak dalam kemiskinan akut. Daratan di berbagai daerah di Timur Leste rata-rata terdiri dari rangkaian pegunungan hutan hujan tropis dan kondisi iklim di negara ini sepanjang tahun beriklim tropis dengan dua musim yang terjadi, yaitu musim hujan dan musim panas. Walaupun kondisi perekonomian di negara Timur Leste belum stabil, namun secara berangsur-angsur pembangunan infrastruktur mulai tumbuh secara signifikan, seperti contohnya terdapat satu-satunya mal di negara ini yang terletak di ibu kota negara yakninya Dili. Malnya sendiri bernama Timor Plaza, yang pada saat pembangunannya rampung masyarakat negara Timur Leste menyambutnya dengan penuh sukacita. Disebabkan banyak aspek-aspek penting yang ditambahkan di dalam setiap bagian mal, seperti hotel, bioskop, wahana rekreasi, dan tentunya pusat perbelanjaan, jalan akses yang sebelumnya sulit didapatkan oleh masyarakat negara Timur Leste. Juga di kota Dililah, para wisatawan bisa melihat potret kehidupan semimoderen dari aktivitas yang dijalani masyarakat Timur Leste saat sekarang, karena dari setiap bagian sudut kota sudah tersedia berbagai sarana-prasarana yang dipergunakan untuk memudahkan urusan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pekerjaan rata-rata penduduk asli negara Timur Leste hampir separuhnya masih berkutat bergantung kepada bidang perternakan, serta pertanian, hasil bumi yang banyak ditanam, yaitu berupa padi, cengkeh, coklat, juga berbagai macam jenis sayuran. Sedangkan bidang profesi yang menjanjikan, lebih digeluti oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, karena ketimpangan jenis pekerjaan yang ada sangat terasa antara penduduk kota yang banyak bekerja di kantor, dibandingkan penduduk desa yang lebih banyak bertani kerja serabutan. Sampai saat sekarang hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Timur Leste belumlah dalam tahap bisa melakukan kerjasama secara mutlak, hal ini akibat dari perasaan trauma dan tidak bisa terima dari konflik yang terjadi di masa lalu bagi negara Timur Leste. Tanda ketidaksukaan ini makin valid buktinya dengan negara Timur Leste yang telah menandatangani proyek jangka panjang dengan pemerintahan negara Australia di bidang pengolahan minyak bumi dan gas alam. Dari planning tersebut, sejak tahun 2020 negara Timur Leste mulai membuka suara lebih berani di panggung internasional, terutama di bagian daratan yang berada di benua Asia Tenggara, agar lebih diakui sebagai negara mandiri yang juga bisa bangkit walaupun belum lama merdeka. Kegiatan politik di negara Timur Leste mengusung konsep demokrasi dengan terpilihnya presiden dalam waktu setiap lima tahun sebagai kepala pemerintahan. Serta bahasa resmi negara ini, yaitu bahasa Portugis dan bahasa asli penduduk setempat bernama bahasa Tetun, sedangkan dalam aktivitas bekerja masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian sistem pendidikan di negara Timur Leste juga menerapkan metode keteraturan kegiatan pendidikan seperti pada umumnya, yang dimulai dari pendidikan sejak usia dini sampai ke perguruan tinggi. Yang sekolahnya sendiri di setiap daerah, antara desa menuju kota, sifatnya masih tumpang tindih, menyangkut dengan tersedianya fasilitas sarana-prasarana penunjang aktivitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan ketika para murid melakukan pembelajaran di sekolah, yang di wilayah pedesaan siswa-siswi bersekolah mengandalkan peralatan yang sangat minim, serta tenaga pengajar yang tidak memiliki kualifikasi cukup untuk menjadi seorang guru. Sementara itu di kota-kota besar di negara Timur Leste, seperti ibu kotanya Dili, para murid sudah belajar dengan nyaman, yang ditandai dengan kelengkapan sarana-prasarana dan tenaga pengajar bersertifikat. Kemudian karena negara Timur Leste memiliki luas yang hanya berkisar 15.000 meter persegi, membuat banyaknya jumlah penduduk dibatasi, tercatat dalam survei demografi di tahun 2. 1020 jumlah masyarakat negara ini cuma di angka 1.100.000 jiwa. Kepercayaan dari penduduk negara Timur Leste ialah mayoritas berkeyakinan sebagai pengikut ajaran agama Kristen Katolik. Yang saking mengakarnya ajaran ini terdapat satu kota bernama Mau Bisa, yang khusus dijadikan sebagai tempat destinasi wisata rohani, di sini para pelancong bisa melihat gereja tertua yang sudah berumur ratusan tahun. Untuk penduduk asli negara Timur Leste dihuni oleh suatu suku yang memiliki kemiripan fisik hampir sama persis dengan orang-orang yang berada di daratan Provinsi Papua Indonesia, sukunya sendiri bernama Suku Marobo, yang dikenal dengan tingginya keahlian di bidang teknik tenun kain tradisional. Kemudian di sudut pinggiran ibu kota negara Timur Leste Dili, terdapat satu lagi bukti sejarah yang memperkuat konflik pembantaian rakyat Timur Leste di tahun 1998 oleh negara Indonesia, yaitunya Monumen Patung serta pandam kuburan umat Kristen Katolik bernama The Tomb of Santa Cruz. Selain Monumen The Tomb of Santa Cruz rakyat Timur Leste, juga mendirikan sebuah patung Yesus Kristus yang hampir mirip dengan patung serupa di negara Brazil. Dan patungnya sendiri terletak di atas bukit tepi pantai ibu kota negara Timur Leste. Kemudian patung ini dikenal dengan sebutan Kristus Raja Dili. Selanjutnya, berkunjunglah ke kota pariwisata sekaligus kota terindah di negara Timur Leste, yaitunya Around Bacau. Kenapa indah? disebabkan pantainya terdiri dari hamparan pasir putih dan menghadap langsung ke lautan lepas yang dikelilingi perbukitan hijau, sehingga pemandangan yang tersaji begitu sangat megah lagi menakjubkan. Dari sana para wisatawan juga bisa melakukan aktivitas diving untuk melihat keberagaman kekayaan bawah laut negara Timur Leste, seperti terdapatnya berbagai jenis terumbu karang, bermacam-macam kelompok ikan, dan satwa langkah khas negara ini. Berikutnya, tidak usah khawatir dengan masalah finansial ketika akan berkunjung ke negara Timur Leste, terkhususnya untuk para pelancong dari negara Indonesia. Karena meskipun mata uang negaranya merujuk ke dolar Amerika Serikat, tapi harga barang-barang serta aspek-aspek lainnya di Timur Leste masihlah di bawah rupiah, hal itu disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya masih jauh tertinggal dari Indonesia. Untuk sajian makanan, berbagai macam kuliner yang ada di negara Timur Leste rata-rata diisi oleh olahan hasil laut berupa udang, ikan, dan sejenisnya. Kemudian waktu yang cocok untuk para wisatawan menikmati berbagai macam masakan ini ialah di waktu malam hari. Karena di waktu malam selain sajian makanan para wisatawan, juga bisa merasakan sensasi kota yang berbeda dari banyaknya masyarakat negara Timur Leste yang begitu dalam kondisi semarak menghidupkan suasana kotanya. Berikutnya, para wisatawan juga bisa berkunjung menikmati air terjun semi-berangkai yang terdapat di pedalaman hutan kota Atauro. Air terjunnya sendiri sangat jernih dan bersih, sehingga sangat cocok dijadikan spot untuk melepas letih dari penatnya beraktifitas.